Intro Menerobos, salam kemenangan. Setiap kita harus menerobos dalam hidup ini. Karena apapun yang akan kita hadapi, jika kita tidak menerobos, kita akan menjadi seorang yang bertahan. Dan begitu engkau bertahan, sebentar lagi engkau akan menjadi seorang yang kalah. Karena itu mari maju dan jangan berhenti. Mari terus menerobos karena ada banyak dalam hidup ini yang harus diterobos. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Mika 2 ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Sudara dalam hidup ini ada banyak hal yang harus kita terobos. Tapi yang paling penting adalah soal emosional. Soal keadaan mental kita. Seseorang yang sudah punya mental block. Misalnya ketakutan. Perkataan bahwa aku tidak bisa. Aku ini memang miskin. Aku ini tidak dikasihi. Aku ini seorang yang gagal. Maka itu akan menghancurkan kehidupan kita. Sudara data membuktikan bahwa keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh dari IQ-nya. Tetapi dari keadaan mentalnya. Tetapi satu lagi bahwa keberhasilan seseorang juga ditentukan oleh spirit. Atau oleh kekuatan roh. Hari ini kita mau bahas dua sisi ini. Yaitu mental dan spiritual. Kita mulai kenali mental block dalam hidup kita. Sudara saya punya seorang teman. Dia bisa sodara ya menghasilkan dan kreatif sekali dengan semua pekerjaan tangan. Tetapi begitu miskin. Ada sebuah mental block yang selalu berkata takut. Takut gagal. Takut tidak ada yang beli. Takut nanti ditolak. Takut kemahalan. Takut tiba-tiba dia bikin kue. Dan kuenya beracun. Bikin orang sakit perlu. Dan bertahun-tahun dia menjadi begitu miskin. Bertahun-tahun dia menjadi begitu stuck. Dan tidak pernah keluar dari keadaannya. Karena mental block dalam hidupnya. Sampai sekali waktu saya berkata mau sampai kapan. Bukan Tuhan tidak memberkati. Talentamu cukup untuk membuat engkau sangat kaya. Tetapi persoalannya engkau tidak berani menerobos. Dan hari itu kami mulai membuat deal. Sudara yang pertama kami mulai memutuskan untuk membuat deklarasi. Dari ayat-ayat. Dari perkataan-perkataan positif. Kita berkata aku diberkati. Aku disayang Tuhan. Karena ayatnya berkata begitu besar kasih Tuhan. Sehingga dia menyerahkan nyawanya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan segala sesuatu. Kalau dia menyerahkan nyawanya sendiri. Buat kita anak-anaknya. Sudara dan orang ini mulai mengambil keputusan. Menerobos. Dia mulai berkata-kata. Dia mulai bicara di depan cermin. Dia mulai menepuk dadanya. Dan berkata hai berani. Tuhan jaminanmu. Tuhan menyintaimu. Kembangkan karunia. Karena ini sebuah perintah dan kehendak Tuhan. Dan yang kedua menerobos adalah do something. Sudara kita harus mulai melakukan sesuatu. Akhirnya dia mulai membuat sebuah perhitungan. Dan sebuah langkah-langkah. Untuk menawarkan semua apa yang menjadi keahliannya. Dia mulai bikin les. Buat siapa saja yang mau makan les gratis. Sudara dia mulai membuat roti. Dan kemudian dia mulai memberkati orang-orang. Sudara dia mulai buat es. Karena dia juga jago buat es krim. Sudara ya es macam-macam lah. Es puter. Dan dia mulai memberkati begitu banyak orang. Dan kemudian kita ambil langkah yang ketiga. Sudara langkah yang ketiga adalah secara spiritual. Maka dia mulai berdoa dan bersyukur. Dia mulai menyembah Tuhan. Sudara banyak orang berkata. Kenapa kita perlu menyembah. Kalau kita mau menerobos. Karena penyembahan membuat kita unity dengan Tuhan. Pada waktu kita unity dengan Tuhan. Otomatis. Ada kekuatan rohnya. Ada kasihnya. Ada keajaiban. Ada tuh yang namanya kekuatan yang super. Tiba-tiba melanda kita. Dan sejari itu dia mulai punya keberanian. Setiap pagi dia mulai melakukan peperanan rohani. Dia berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh ketakutan. Setiap roh kegagalan. Semua rencana-rencana iblis. Untuk menghancurkan hidup saya. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sudara kelihatannya simple. Tapi jika tiga hal ini engkau buat. Setiap kita mau menerobos. Teroboslah dari mental kita dulu. Apa yang menjadi masalah hari ini. Apakah mental blokmu adalah ketakutan. Apakah mental blokmu adalah merasa selalu disakiti. Dihianati. Apakah mental blokmu adalah kegagalan. Mari bangkit dari situ. Dengan apa? Deklarasi. Ambillah ayat-ayat Alkitab. Dan mulai deklarasi dengan sangat kuat. Deklarasi seperti kau bicara sungguh-sungguh dengan iman. Karena apa yang kita katakan itu yang tercipta. Yang kedua mari susun sebuah rencana. Mari ambil tindakan nyata. Karena menerobos dikatakan di ayat ini. Mereka menerobos melewati pintu gerbang. Dan keluar. Mari buat sebuah rencana. Untuk keluar dari kemiskinan. Keluar dari kebodohan. Keluar dari kemalasan. Keluar dari rencana-rencana iblis yang sudah dia buat dalam hidup kita. Rencana dari saudara. Keluar dari rencana kegagalan cinta. Keluar dari semua saudara. Jebakan iblis. Perjinahan dosa apapun. Kita harus buat rencana. Sebuah langkah. Saudara berkata. Bagaimana kita lepas dari dosa. Mari mulailah dengan temui seorang konsulor. Mari mulai dengan mengaku dosa. Saudara mulai dengan mau dimuridkan. Mau dibina dengan sungguh-sungguh. Ambil sebuah langkah untuk keluar. Atau engkau akan terus ada di dalam kegagalan. Di dalam dosa. Di dalam keterburukan. Tapi yang ketiga. Saudara kita perlu. Sangat perlu. Untuk mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Membangun kekuatan roh. Saudara buat saudara yang bisa berbahasa roh. Atau saudara bisa berbahasa yang baru. Kenapa saudara tidak melakukan satu menit non-stop. Karena Alkitab berkata karunia itu diberikan. Supaya kita berdoa dalam geluhan-geluhan yang tidak terucapkan. Bahkan kita kadang-kadang tidak tahu harus berdoa. Tapi pada waktu kita berbahasa roh. Itu membangun iman kita. Membangun spiritual kita. Saudara marilah mulai. Menyanyi dengan sangat keras. Mari mulai berteriak kepada Tuhan dengan sangat jujur. Mari berkata Tuhan aku takut tolong pegang aku. Tuhan aku ini males. Tolong Tuhan temukan aku dengan orang yang bisa memaksa aku. Untuk bergerak. Dan pada saat kita sungguh-sungguh berdoa. Tuhan akan menjawab doa kita. Tiga hal ini akan membuat kita keluar. Dari segala keadaan kita yang buruk. Dan terakhir ayatnya berkata. Raja mereka berjalan terus di depan mereka. Saudara ada banyak orang yang tidak menyadari. Bahwa Raja kita terus berjalan. Bahwa Yesus terus berjalan. Bahwa Tuhan terus membawa kita dari satu fase ke satu fase yang lain. Bahwa Tuhan ingin membawa kita naik. Bahwa Tuhan ingin mengangkat kita. Bahwa Tuhan tidak pernah mau kita dalam keadaan yang sama. Tuhan terus berjalan. Dari Mesir ke Padanggurun dan ke Tanah Kanaan. Tuhan terus berjalan. Dari seorang anak-anak. Kita dididik menjadi seorang hamba. Bahkan seorang pewaris kerajaan surga. Dan hari ini apakah engkau masih terus berjalan. Atau engkau berhenti. Dan jangan sampai Tuhan sudah jauh berjalan. Dan kita tertinggal jauh. Dan kita ujungnya kehilangan Tuhan. Kehilangan berkat. Kehilangan semua kesempatan. Karena kita tidak berani menerobos. Ini tahun yang bukan tahun yang muda. Dan di depan dunia akan semakin sulit. Tetapi hari ini ambil keputusan menerobos. Terakhir ayatnya berkata. Tuhan sendiri di barisan mereka. Pada waktu kita berani menerobos. Dan berani mengikuti Tuhan. Maka jaminan kita adalah Tuhan sendiri. Dia Tuhan yang sangat setia. Dia Tuhan yang sangat perkasa. Dia Tuhan yang peduli dengan kita. Dia Tuhan yang ingin kita untuk terus maju. Dan terus bergerak. Mari menerobos. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari menerobos. Dan keluarlah dari semua perbudakan dosa. Mari menerobos. Bersama Tuhan. Dan kita akan melihat keajaiban-keajaiban. Tuhan terus berjalan. Jangan biarkan kita berhenti. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.